Al-Fatihah Alayah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Pemirsa sekalian, ada satu pertanyaan yang ingin kita bahas pada kesempatan ini Yaitu siapakah orang yang sukses dan siapakah orang yang gagal? Jawabannya adalah, orang yang sukses adalah mereka yang memiliki kebiasaan sukses Sementara orang yang gagal adalah orang yang memiliki kebiasaan gagal Kita hari ini sesungguhnya adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan pada waktu yang lalu Dan kita di masa depan adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini Maka apabila kita ingin menjadikan hari kita menjadi lebih baik, tidak ada cara lain kecuali mengubah kebiasaan kita pada saat ini menjadi lebih baik Dalam Al-Quran, Allah SWT selalu menyifati orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, ibadur rahman dengan kebiasaan-kebiasaannya Contoh kita ambil di surat Al-Baqarah, Hudallil Muttaqin Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa Siapakah mereka? Al-lazina yuqimuna salat Dan seterusnya, itu menerikan salat dan seterusnya Dalam surat Al-Furqan misalnya Wa'ibadur rahman al-lazina yamshuna ala al-aradi hawna Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang adalah mereka yang berjalan di muka bumi Di sini menggunakan fi'il mudari' Dan fi'il mudari' kita tahu dalam bahasa Arab itu menunjukkan At-tajadud wal istimrariyah Pembaruan dan keberlangsungan Artinya, mereka sudah biasa melakukan itu dan terus melakukannya Sehingga mereka dibiarkan, mereka kemudian dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa Artinya, pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita ingin seperti mereka, hendaklah mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka Dalam sebuah jis, Rasulullah s.a.w. menyatakan Alaykum biqiyamil lain, fa'innahu da'bus salihina qablakum Hendaklah kalian melaksanakan qiyamil lain Karena sesungguhnya qiyamil lain itu adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Sekarang bagaimana cara kita menumbuhkan kebiasaan baik itu Dan menghilangkan kebiasaan buruk yang ada pada diri kita Dalam buku The Power of Focus dikatakan bahwa kebiasaan itu akan terbentuk setelah 21 hari Dan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini itu 47% dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Nah sekarang marilah kita lihat kebiasaan buruk apa yang masih ada pada kita Malas, bangun telat, suka datang terlambat, suka menunda Dan kebiasaan baik apa yang ingin kita masukkan, tanamkan dalam diri kita Disiplin, tenang, ramah dan lain sebagainya Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak ada tiga hal Yang pertama, mengikuti kebiasaan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik Tiru saja kebiasaan mereka itu Kemudian yang kedua, memikirkan dengan mendalam Apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki kebaikan-kebaikan itu Dan apa keburukan yang bisa kita rasakan ketika kita memiliki sifat-sifat yang buruk itu Dan yang ketiga adalah memaksakan diri Memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu Sebab kebaikan tidak akan terjadi Kecuali kalau kita memang berusaha melakukan kebaikan itu Rasulullah SAW menyatakan Siapa yang berusaha sabar, maka dia akan diberi kesabaran oleh Allah Barang siapa yang menjaga diri dengan sekuat tenaga Maka Allah akan menjaga dirinya Demikian pemirsa sekalian Hadamallahu wa'iyyakumma jema'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati